Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jember Jawa Timur menolak ajaran Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI di Indonesia. Mereka selanjutnya akan melakukan pendekatan secara humanis kepada anggota HTI agar bisa menerima negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Puluhan anggota forum kerukunan umat beragama di Jember Jawa Timur bersama Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Kementerian Agama setempat menggelar deklarasi dan penandatanganan kesepakatan untuk menolak berkembangnya paham Hisbut Tahrir Indonesia. Penolakan paham Hisbut Tahrir Indonesia ini dikarenakan paham tersebut tidak mengakui adanya negara kesatuan Republik Indonesia dan menolak Pancasila. Deklarasi ini penting dilakukan karena ideologi HTI tetap ada di masyarakat meski organisasinya telah digubarkan oleh pemerintah. Tadi kita sudah diskusi dengan para tokoh agama, tokoh lintas agama kita mengawali dengan kita mendeklarasikan bahwa kita menolak adanya paham Hisbut Tahrir di Indonesia karena kita masih cinta NKRI, kita harus menjaga kondusivitas wilayah saling hormat menghormati antara pemeluk satu agama dan agama lain masalah yang menghormati antara budaya satu dengan budaya yang lain. Pihak forum kerukunan umat beragama sendiri akan melakukan pendekatan dan penyadaran secara humanis kepada warga yang terpapar paham Hisbut Tahrir Indonesia agar kembali menerima NKRI dan dapat memahami bahwa konsep khilafah HTI masih dipertentangkan dalam ajaran agama Islam. Bagi teman-teman yang belum terpapar ideologi HTI, kami sampaikan bahwa memang konsep khilafah itu masih dipertentangkan dalam ajaran Islam. Umat Islam pun masih belum sepakat khilafah yang seperti apa modelnya dan saya yakin HTI pun belum punya bentuk pakten tentang bagaimana konsep khilafah yang sebenarnya. Nah itu kita sampaikan. Sehingga ada kesadaran bahwa konsep khilafah ini bukan satu-satunya konsep Islam dalam konteks mengelola negara. Acara deklarasi tolak paham Hisbut Tahrir Indonesia ini juga dihadiri oleh belasan mantan anggota HTI. Mereka nantinya akan membantu pemerintah dalam menangkal ajaran khilafah HTI.